Hai guys kembali lagi bersama gue broin di video kali ini gue masih bermain creatures of the deep dan guys kali ini sore hari ini ini jam 7.15 gue punya waktu 45 menit untuk mencari kreken gua mau coba guys ya dengan pancingan yang kemarin gua beli guys ini durasinya lama sekali guys menurut gua guys untuk monster lupa namanya guys monster hunter road gua ingetnya monster road aja monster hunter road ya gua udah nangkep shredder besi guys untuk satu pancingan saja gua udah nangkep dua monster guys kalian bayangkan Oke kita langsung saja menuju ke Alaska gua skip Don Pedro dulu mudah-mudahan nanti malam gua coba dapet Don Pedro ya gua mau coba ketemu kreken dulu guys karena tadi di discord ada yang nge-share untuk sportnya hari ini guys ya kita coba cash and reel saja gua nggak punya monster bait karena gua lagi nabung untuk membeli lockbox guys memerlukan 100 jam ya Oke kita coba ke sport yang dituju ini adalah hake Oke temen gua fucking somnya udah disini aja dia molo nying Oke kita coba guys disini guys untuk sportnya kreken ya gua mungkin akan percepat nanti misalnya nggak ketemu selama 15 menit kita cash and reel saja mencoba untuk ketemu dengan kreken eh dia nggak nggak offline ternyata guys Oke kita cash and reel saja guys ya kenapa ya Terima kasih telah menonton Tidak semudah itu ya menemukan Kraken ya Tergantung laki kita sih Tergantung keberuntungan ya guys ya Oke gue coba taruh dulu Ini ada yang makanin Keuntungan gue memakai setelah seharian ya guys Memakai Monster Hunter Road ini Kita jadi jarang menemukan sampah guys Ini aja gue sama sekali belum sempat Bukan guys ini Wildrose kayaknya Bukan Kraken ini Kraken Real barnya kayak gini Enggak mungkin guys Ini bukan Kraken Oke ini Wildrose kayaknya Biasanya sih Wildrose aja yang kayak gini disini guys Di Costa Rica Alaska guys Costa Rica Alaska yang kayak gini Kalau gak Wildrose Kalau gak Wildrose Gak ada lagi guys ya Oke gue coba tarik dulu ini Wildrose nya Kalau ngariknya beginian Santai aja sih guys ya Ini kayak gue narik Blue Marlin Atau Blue Marlin kayaknya Yang di Costa Rica guys ya Alright Harus sabar juga Walaupun cuma Wildrose ya Alright Tunggu lagi sebentar guys ya Sedikit lagi Ini nariknya Sedikit-sedikit sekali Sudah kayak Bertarung lawan Besi Oke Bisa gue naikin itu umpannya Tapi enggak lah Ngapain nih Oke gue coba pindah Agak ke atas Sedikit guys ya Yes Enrail disini Mencari Kraken Tunggu lagi Ya Kayaknya Sepuluh menit lagi Bakalan abis Ini guys Harinya Mau malam ya Jadi Gue berharap Dapet Creature juga Sebenernya Kalau Kraken kan Bisa didapatkan Siang malam guys ya Ini gue berharap Dapet Beluga Ternyata Sebenernya Gue Ngarap Dapet Creature juga Beluga disini Tapi bukan Walrus Harapnya dapat Beluga guys Karena Beluga Hanya didapatkan Siang aja Kalau di Spot yang ini Coba gue ke atas Guys Nyari Polar Bear Siapa tau Nyangkut Satu guys Okay Okay Ternyata 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 Aduh gak dapet apa-apa guys Sudah mau malam ini jam 8 Kayaknya sebentar lagi Oke Dikit lagi kayaknya berubah Waktunya guys Mana ini polar bear gue Polar bear Ayo lah Di saat-saat terakhir Polar bear Anjing udah berganti hari guys Oke sudah berganti malam ya Jadi pupus sudah harapan gue Untuk mencari polar bear Karena dengan menggunakan Monster hunter root ini Kita lebih sering menangkap Creature guys Kita bisa gunakan monster hunter root ini Untuk menangkap creature juga Oke sekarang gue mau bahas Setelah seharian gue memakai Monster hunter root ini guys Sambil ya gue Cast and drill Disini Atau agak ke kanan guys Di Waller's Island Tapi agak ke kanan lagi ya Ini spotnya bisa dapet Narwhal Kalau malem ya Kalau siang beluga Narwhal malemnya Bisa dapet killer whale juga Disini kalau gak salah Ya banyak yang belum gue dapetkan guys Creature nya di Alaska ya Oke Gue mau bahas masalah Monster hunter root ini Jadi gue saranin kalian Memakai monster hunter root ini Untuk mencari Khusus monster Dan creature guys Jadi Durasi dari root ini Itu lumayan panjang guys ya Menurut gue juga kalian Kalau ingin mancing Tanpa menyentuh Sama sekali Trash Kalian bisa Hey Kok dapet Trash guys Barusan gue bilang Gak dapet trash Ini kok malah dapet trash Tapi beneran guys Dari kemarin gue mancing Tadi juga nyari besi Lama banget guys Pancingannya Kagak putus-putus guys ya Oke Dari sekian Banyak gue mancing Dapet Ikan dan Pokoknya Ikan dan creature lah ya Baru kali ini guys Tadi ini Gue dapet Sampah itu Satu ya Jadi chance Dapet Sampahnya itu Mungkin ada guys ya Tapi 1% Doang Harusnya Udah Misalnya udah 50 kali Gue nangkep creature Dan ikan ini Baru 1 kali nangkep 1 sampah guys Dengan monster hunter root ini ya Oke Kesimpulannya Jadi Kalau kalian Mau nangkep monster Fokus Tanpa menyentuh Sampah Kalian boleh lah Pakai monster hunter root ini guys ya Dan untuk mencari Creature Gue juga bisa Bisa sarankan Kalian Menggunakan monster hunter root ini guys Tapi lumayan sih harganya ya 3000 coin Oke mudah-mudahan nanti Harga-harga ikannya Kembali normal Karena dari penjelasannya Dari game nya Developer game nya Bilang ini kecelakaan guys Untuk Turunnya harga coin Ah bukan maksud gue Turunnya harga-harga ikan Tapi gak tau lah Ini Bener apa enggak Dia gak tau Dia bilang gak tau guys Ada yang error Katanya Gak tau lah Ada update tadi Tapi gak di fix Gak tau kenapa Oke Gue lanjut Cash and drill Disini sebentar Untuk mencari Kraken Apakah ada yang nyangkut Mungkin killer whale Atau creature Apapun yang belum pernah Gue dapatkan guys Please Susah kali Gue nangkep Creature Di Alaska Ini guys Sub indo by broth3rmax Kayaknya bakalan Broken ini Pancingan gue Bentar lagi Karena udah merah Tadi ya Gue cek terus Ah Bener Road broken Akhirnya Road 3000 Gue Tidak menghasilkan Coin Guys Minus guys Penghasilan gue Gue jual Shredder aja Cuma 200 Coin Kayaknya 200 ya Shredder nya 300 atau 400 Coin gitu lah guys Dan Coba gue jual Besi Cuma 255 Coin guys Gak worth it Untuk dijual Guys ya Ikan-ikannya Sekarang Kita balik dulu Ke Harbor Atau Marina Bay Tempat Tinggal Dari Setiap Nelayan Yang ada di game Ini guys ya Alright Lumayan jauh ini Gue tersesat Sepertinya Oke ini dia Disitu si Black Pearl Mau kemana Oke Back to the harbor Guys Naik helipad Kok yang naik helipad Naik helikopter Oke Kita balik ya Jadi Gue sudah Selesai Review Satu road ini Best for monster And best for creature Guys Untuk menangkap monster Dan creature Sampah Kalian tidak akan Ketemu ya Hampir tidak ketemu Ini aja gue Cuma satu Ketemu sampah Guys Entah kenapa Ini bonus Atau gimana Alright Ini Coalface Bintang 157 Guys Harganya Tidak worth it Sekarang guys ya Mudah-mudahan Nanti Diperbaikilah Harga ikan-ikan Jadi kembali Seperti kemarin ya Tapi Small chance Kayaknya guys Nih Kepencet guys Kita ulangi ya Coalface Oke Arctic Ya Jatuh guys Harganya Kemarin Paling enggak Bintang satu Itu 70 coin Guys Nggak nyentuh 60-an Guys Apalagi 55 Bener-bener Jatuh guys Harga-harga ikan Silver Salmon 51 coin Not worth it Tidak worth it Guys Come on Dude Apalagi ini 45 coin Oliva Dan Coalface 51 Guys Aduh Sakit hati Gua liat Harga-harganya Guys Ini What the heck Gua enggak pernah Jual Big mouth Sculpin Sampai 55 coin Guys Biasanya Itu 90 70 80 Guys Walaupun Bintang 1 Game nya Bener-bener Bikin Gua kecewa Gimana Gua farming Coin Ini Guys Sampai Kita Menemukan Caranya Guys Semoga Semoga Sebelum Gua Menemukan Cara Untuk Farming Coin Sudah Bisa Kembali Seperti Kemarin Guys Update Untuk Ikan Ikan Harganya Harganya Harus Dinaikkan Lagi Guys Ini Minus Kita Masa Harus Beli Gem Untuk Beli Coin Maksa Kali Game Untuk Cari Cuan Wajar Si Mereka Mereka Yang Bikin Kita Cuma Numpang Main Aja Oke Guys Gua Udah Jual Gak Seberapa Dapetnya Dan Thank You For Watching And Don't Forget To Like Comment And Subscribe And See You Guys In The Next Video Bye